Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Sungguh suatu berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Di tengah kesibukan kita Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur Di tengah kesibukan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kami Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Ya Tuhan Yesus pimpin kami ya Tuhan Sehingga firman yang kami dengar bisa kami mengerti Dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pada salapan pagi hari ini Saya ingin memberikan sebuah judul Yaitu Ad hominem Ad hominem Atau argumentum ad hominem Apa itu ad hominem? Bapak Ibu Saudara yang terkasih Ad hominem Itu adalah sebuah tindakan seseorang Ketika seseorang berdiskusi dengan orang lain Maka ketika orang itu kalah dalam berdiskusi Atau ketika argumentasinya dimentahkan oleh lawan diskusi Maka supaya untuk menutupi rasa malu Maka orang tersebut menyerang pribadi lawan diskusinya Menyerang pribadi merendahkan pribadi lawan diskusinya Sehingga merasa dirinya menang dalam berargumentasi Itulah ad hominem Atau argumentum ad hominem Soalnya terkasih Ada narasi yang menarik Di dalam Injil Markus Pasal 4 Ayat 35 sampai 40 Saya ingin membacakan satu ayat saja Injil Markus pasal 4 Ayat 38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan di sebuah tilap Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Bapak Ibu saya terkasih Ayat 38 ini Ini adalah ayat yang sangat menarik Ketika para murid Naik perahu bersama Tuhan Yesus Kemudian tiba-tiba ada Bade yang luar biasa Bade yang dasyat Sehingga perahu itu hampir tenggelam Kemudian para murid di ayat 38 Mengatakan kepada Tuhan Yesus Guru Engkau tidak peduli Kalau kita akan binasa Soalnya terkasih Ayat 38 Ini adalah ayat yang Menyatakan sebuah Tindakan Ad hominim Kepada Tuhan Yesus Ayat yang Menyatakan Sebuah Tindakan Merendahkan Tuhan Yesus Menyerang pribadi Tuhan Yesus Sesuatu yang menarik Bapak Ibu saudara dan kasih Para murid itu Tiap hari Mereka Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kemanapun Tuhan Yesus pergi Para murid itu bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Tapi kenapa Peristiwa di ayat 38 Para murid Menyerang pribadi Tuhan Yesus Para murid melakukan Ad hominim Atau argumentum Ad hominim Kepada Tuhan Yesus Mengapa Hal ini bisa terjadi Bapak Ibu saudara dan kasih Kalau kita membaca di ayat berikutnya Yaitu di ayat 40 dan 41 Para murid Menyerang pribadi Tuhan Yesus Padahal mereka Mengenal Tuhan Yesus Mereka melakukan Ad hominim Kepada Tuhan Yesus Karena mereka mengalami Ketakutan yang Luar biasa Surah yang terkasih Rasa takut Itu sesuatu yang wajar Karena setiap orang Pasti pernah mengalami Rasa takut Tetapi kalau Rasa takut itu Membuat ketakutan Kecemasan yang luar biasa Sehingga hidup kita Dikuasai oleh Rasa ketakutan Maka Kita bisa lupa Bahwa Sejatinya Tuhan Yesus Ada di dalam hidup kita Seperti yang dialami oleh Para murid Para murid itu Mengenal Tuhan Yesus Mereka selalu bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Setiap hari Tetapi Kenapa Ketika mereka Mengalami ketakutan Yang luar biasa Mereka lupa Bahwa Tuhan Yesus Ada di dalam satu perahu Tuhan Yesus Tidak meninggalkan Para murid Mengapa mereka Melakukan Ad hominem Kepada Tuhan Yesus Mengapa mereka Menyerang pribadi Tuhan Yesus Tidak percaya Bahwa Tuhan Yesus Tidak akan pernah Meninggalkan mereka Bapak Ibu Surat Rekasih Narasi di dalam Injil Markus Pasal 4 Ayat 35 Sampai 41 Kita bisa Mengambil Sebuah pelajar Yang berharga Apapun Kondisi Bapak Ibu Apapun Yang terjadi Apapun Yang dialami Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Mengalami Peristiwa Yang membuat Bapak Ibu Merasa ketakutan Atau mungkin Bapak Ibu Mengalami Pergumulan Yang hebat Kita bisa Belajar dari Narasi Injil Markus Ingat bahwa Ketika Saudara dan saya Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Maka Di titik itulah Terjadi sebuah Ikatan perjanjian kekal Antara Allah Dengan saudara dan saya Maka Ikatan perjanjian kekal ini Menyatakan Menegaskan Bahwa Tuhan Yesus Tidak akan Pernah Meninggalkan Saudara dan saya Apapun keadaan kita Apapun Pergumulan hidup kita Ingat Tuhan Yesus Tidak akan Pernah Meninggalkan Saudara dan saya Maka dari Narasi Kisah ini Kita bisa Belajar Jangan Sekali-sekali Ketika kita Mengalami Persoalan Apapun Persoalan kita Jangan Sekali-sekali Kita melakukan Ad Minim Kepada Tuhan Yesus Janganlah kita Sekali-sekali Menyerang Pribadi Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Tidak hadir Mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Tidak ada Kasih kepada kita Mari kita belajar Di dalam Narasi Injil Markus Kita bisa Banyak belajar Bahwa Tuhan Yesus Tidak akan pernah Meninggalkan Saudara dan saya Mari kita belajar Untuk Tidak melakukan Ad hominim Kepada Tuhan Yesus Mari kita belajar Untuk kita tidak Menyerang Pribadi Tuhan Yesus Ketika Saudara dan saya Mengalami Perkubulan Hidup Yakinlah Tuhan Yesus Tidak akan pernah Meninggalkan Saudara dan saya Tuhan Yesus Tidak pernah Membatalkan Sebuah ikatan Perjanjian kekal Antara Allah Dengan saudara dan saya Ketika Saudara dan saya Mengaku percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Jujur selamat kita Amin Jujur selamat kita